Saudara Hakim Ketua Ahmad Suhel menolak secari kertas yang diberikan Sambo sebagai salah satu bukti saat bersaksi untuk dua terdakwa mantan anak buahnya, Hendra Setiawan dan Agus Nurpatria. Bukti yang ditolak Hakim adalah tangkapan layar percakapan asisten rumah tangga Sambo kepada Yosua soal CCTV rusak. Verdi Sambo kembali dihadirkan sebagai saksi untuk dua terdakwa mantan anak buahnya dalam kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua Huta Barat. Dalam kesaksiannya, Sambo sempat menyebut jika ia sempat merasa takut dan khawatir dengan keberadaan CCTV di rumah sehingga berulang kali menanyakan kasisten rumah tangganya Kodir Apakah CCTV di rumahnya rusak? Sambo pun mengajukan bukti tangkapan layar percakapan Kodir yang melaporkan CCTV di rumah rusak melalui WhatsApp kepada Yosua. Namun bukti ini ditolak Hakim Ketua. Bukan kekhawatiran pasti ada yang boleh. Ada ya? Karena saya sudah mencoba membuat skenario yang tidak benar. Yang pertama saya tanyakan setelah peristiwa itu ke Kodir. CCTV di dalam ini hidup apa tidak? Kemudian Kodir menjawab, sudah lama rusak Pak. Kok gitu? Kalau CCTV itu ada mungkin saya tidak akan lanjut. Saya pastikan lagi Dir, itu CCTV di rumah rusak atau gimana? Benar rusak Pak? Pak, saya sudah WA Om Yosua bawa CCTV rusak. Saya sampaikan, mana WA-nya? Ini Pak ada. Nah kemudian... WA-nya ada di mana? Di WA-nya Kodir yang mulia. Ini juga saya jadi... Di HP-nya? Yang mulia? Di HP-nya? HP-nya. Jadi saya bilang kamu capture. Nanti kalau ada yang nanya, berarti memang sudah rusak. Saat menolak bukti pesan WhatsApp ART Sambo soal CCTV, Hakim sempat meminta Sambo menunjukkan bukti aslinya, namun tidak ada. Dalam kasus perintahan penyidikan pembunuhan Yosua, Verdi Sambo juga menjadi terdakwa karena memerintah sejumlah anak buahnya untuk merusak barang bukti di lokasi pembunuhan Yosua. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta.